Penjabat Gubernur Kalbarat Harison meninjau ruang anak rumah sakit umum daerah Landak selesai sore 19 Desember 2023. Jumlah pasien DBD di rumah sakit tersebut sudah meredah setelah sebelumnya sempat membeludak. Pasien demam berdarah denji atau DBD di RSUD Landak sempat membeludak. Dari hasil peninjauan yang dilakukan penjabat Gubernur Kalbar Harison selesai sore 19 Desember 2023. Kasus DBD yang ditangani rumah sakit tersebut berangsur menurun. Di RSUD Landak Harison meninjau ruang anak. Dari peninjauan jumlah pasien anak yang terserang DBD berkurang hanya tinggal beberapa kamar saja. Harison menilai penanganan cepat yang dilakukan Pemkap Landak sangat baik dalam menurunkan kasus DBD. Di rumah sakit ke sal anak ya. Sal anak itu ada beberapa pasien demam berdarah. Tapi sudah berkurang. Tadinya penuh ini karena malah sampai ke gang ya. Tapi kelihatannya kasus demam berdarah sudah mulai turun di Landak. Dan ini tadi hanya ada beberapa pasien demam berdarah. Jadi mudah-mudahan ke depan pasien demam berdarah terus turun ya. Saya melihat bagaimana pelayanan di rumah sakit ini terhadap beberapa pasien. Tadi cukup bagus ya karena di sini rumah sakit ini juga dikawal oleh banyak rukun spesialis. Rukun spesialis ananya aja ada buah. Harison juga berharap agar pasien yang masih dirawat dapat berangsur pulih. Dia juga berharap agar Pemkap Landak selalu menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Dari Kabupaten Landak, Dika Peberiawan, Ruai TV mewartakan.